Intro Assalamualaikum teman-teman kelas 4 Istanbul Selamat pagi Ibu Vika punya pantun Pagi-pagi makan bubur Siang hari makan ikan Jadilah anak yang jujur Agar punya banyak teman Orang-orang yang sukses adalah orang yang jujur dimanapun dan kapanpun Semoga teman-teman kelas 4 Istanbul dan kita semua Termasuk orang-orang yang jujur Jujur dalam melakukan segala hal Misalnya PH atau ketika melakukan kesalahan Berani berkata jujur Hari ini kita akan belajar Akhidah Ahlak Pelajaran ke-11 Tentang ada bertamu dan berteman Yuk kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucap Basmala Bismillahirrohmanirrohim Manusia adalah makhluk sosial Artinya Manusia tidak dapat hidup sendiri Dan butuh orang lain Untuk tetap bertahan hidup Memiliki teman sebanyak mungkin merupakan sebuah keharusan Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan adab Apa itu adab? Adab adalah aturan sopan santun dalam Islam Atau disebut juga dengan ahlak Teman-teman pasti pernah berkunjung ke rumah teman Nah teman-teman sudah tahu bagaimana adab ketika bertamu? Sebagai seorang muslim Kita harus memiliki adab dalam bertamu dan berteman Hal tersebut karena adab sangat penting ketika sedang berinteraksi dengan orang lain Ketika bertamu kita berinteraksi dengan orang lain Sebaiknya memiliki sikap, cara bicara yang disukai orang lain Sehingga tidak merugikan atau membuat orang lain marah Untuk minggu ini kita akan membahas adab-adab ketika bertamu Insya Allah minggu depan baru kita bahas adab berteman Yang pertama adab ketika bertamu adalah mengucapkan salam Sebelum masuk ke rumah orang lain Kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu kepada tuan rumah atau si pemilik rumah Assalamualaikum Dengan salam berarti kita mendoakan si pemilik rumah Semoga memperoleh keberkahan dan keselamatan Dalam surat An-Nur ayat 27 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu Sebelum meminta izin Dan memberi salam kepada penghuninya Yang demikian itu lebih baik bagimu Agar kamu selalu ingat Dalam riwayat Tirmizi ada sebuah kisah Kaldah bin Hanbal disuruh Sofyan bin Umayyah Untuk mengantarkan susu dan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Yang saat itu sedang berada di atas lembah Kaldah langsung menemui Rasulullah tanpa mengucapkan salam Dan tidak minta izin Rasulullah lalu menyuruhnya keluar kembali Dan mengucapkan assalamualaikum apakah aku boleh masuk Inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Yang seharusnya dilakukan setiap kita bertamu ke rumah orang lain Jadi teman-teman ketika bermain ke rumah teman atau bertamu Jangan lupa ya mengucapkan salam Adab bertamu yang kedua adalah meminta izin masuk Izin masuk ke rumah orang lain adalah sesuatu yang harus kita lakukan Mungkin saat itu tuan rumah atau si pemilik rumah Sedang beristirahat dan tidak mau diganggu Atau mungkin berpakaian yang tidak layak dilihat orang lain Misalnya tidak menggunakan jilbab Dengan meminta izin berarti kita memberi kesempatan si pemilik rumah Untuk berbenah diri lalu menyambut tamu Adab yang ketiga adalah membelakangi pintu Ketika kita mengetuk pintu mengucapkan salam untuk bertamu Berdirilah membelakangi pintu Tidak dibenarkan untuk menghadap ke dalam rumah Melalui pintu yang terbuka atau mengintip dari balik jendela Dalam hadis riwayat Abu Daud saat berkata Seseorang berdiri di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Sambil menghadap ke dalam pintu rumah Ia bermaksud minta izin Kemudian Rasulullah berkata Seharusnya kamu begini atau begitu Sesungguhnya disunahkan minta izin Hanyalah untuk menjaga pandangan Nah sekarang kita sudah tahu ya teman-teman Tidak boleh mengintip dari jendela Dan diusahakan ketika kita bertamu Kita membelakangi pintu Adab yang keempat adalah bertamu Tidak lebih dari tiga hari Apabila teman-teman bertamu Sebaiknya tidak melebihi tiga hari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Menganjurkan kepada kita Untuk memuliakan tamu selama tiga hari Rasulullah bersabda Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah ia memuliakan tamunya Wajiban menerima tamu tiga hari Apabila lebih dan maka ini adalah sedekah Hadis riwayat muslim Adab bertamu yang kelima adalah Kembali pulang ketika tuan rumah Tidak mengizinkan masuk Jadi apabila teman-teman bertamu Carilah waktu yang tepat Karena apabila waktunya tidak tepat Teman-teman tidak diizinkan untuk bertamu Jika tuan rumah tidak mau menerima tamu Segeralah pulang Dan jangan memaksakan diri untuk menemuinya Dalam surat An-Nur ayat 28 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Artinya Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya Maka janganlah kamu masuk Sebelum kamu mendapat izin Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah Maka hendaklah kamu kembali Itu lebih suci bagimu Dan Allah maha mengetahui Apa yang kamu kerjakan Adab yang keenam Ketika bertamu Kita tidak boleh memandang seluruh ruangan Dengan penuh kecurigaan Jadi apabila teman-teman diizinkan Masuk untuk bertamu oleh tuan rumah Masuklah Dan duduk di tempat duduk Yang sudah disediakan Jagalah pandangan kita Dari hal-hal yang tidak boleh dilihat Jangan biarkan pandangan kita Mengikuti rasa penasaran Yang serba ingin tahu Dan menyelidiki sekitarnya Inilah alasan kenapa disyariatkan Minta izin Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam bersabda Sesungguhnya diisyaratkan Minta izin Tidak lain untuk menjaga pandangan Hadis Riwayat Tirmizi Jadi setelah teman-teman Diterima oleh tuan rumah Sampaikanlah maksud Tujuan kalian bertamu dengan sopan Bersikap tawadu ketika berada di ruang tamu Jadilah tamu yang baik Sehingga tujuan teman-teman bertamu dapat tercapai Misalnya Menjenguk yang sedang sakit Atau mau bersilaturahmi Pembelajaran akidah hari ini Bisa teman-teman praktekan Ketika teman-teman bertamu Ke rumah saudara Atau bermain Ke rumah teman Pertemuan kita hari ini Sudah selesai Kita tutup dengan mengucap Hamdallah Alhamdulillah Hirobil alamin Nah di penutup kali ini Ibu Fika punya pantun lagi buat teman-teman Di sawah ada burung kenari Burung kenari makan padi Jujur itu dari hati Latihannya sejak dini Semangat ya teman-teman Jadilah anak-anak hebat Yang selalu merasa Allah mengawasi Burung irian burung cendrawasi Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah teman-teman semua Jangan lupa solat lima waktu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya